Intro Kemarin heboh nih, abang disebut lari Saat dilabrak oleh Vena Melinda nih bang Sebenernya seperti apa sih bang, klarifikasi bang Gimana? Ya kemarin karena ame heboh, abang dituding lari Saat dilabrak sama Vena Melinda nih Saat disamperin ditanyain mengenai surat puasa Nomor satu, kata-kata labrak itu gak pantas digunakan kepada saya Karena saya memiliki rekaman video dari mobil saya Bahwa Vena nyamperin saya Lalu Vena ajak saya bicara baik-baik bang Sunan Kita bicara yuk, boleh gak bang Sunan turun? Kita membicara, ya sudah Kalau konotasi namanya melabrak itu Dia datang ke mobil saya marah-marah, kan? Tidak Dia ngomong baik-baik, saya juga hargai gitu kan Ajakan dia, saya turun Tapi, saya tahunya Dia mau ajak kita bicara Saya tidak tahu Kalau dia mau membawa puluhan media untuk yang katanya mau bicara Untuk yang katanya mau bicara Untuk yang satu, kedua Kalau dibilang saya lari kabur Bisa dilihat di CCTV pengadilan Bisa ditanyakan kepada sekuriti dan mungkin teman-teman media yang masih ada disana Bahwa saya orang terakhir yang meninggalkan pengadilan agama Jakarta Selatan Setelah rombongan Vena meninggalkan pengadilan Berarti gak bener bang yang abang menghindar lari? Gak bener, sama sekali gak bener Dan itu, dia cenderung bertendensi ingin merendahkan atau menjatuhkan saya Tapi buat saya, tidak masalah Ngomong tidak seperti itu, kok fakta Kalau orang itu kan bicara fakta Bukan bicara menyebar berita bohong Membangun opini publik Tapi alasan abang artinya tidak begitu banyak menanggapi kemarin ketika Mbak Vena Oke, jadi ada kode etik Kode etik kepengacaraan Yang dimana seorang pengacara Tidak boleh ya Istilahnya argumentasi atau berdebat Kepada klien rekan sejawatnya Atau kepada klien si senior Gitu lah Kan dalam hal ini Vena kan punya kuasa hukum Ya, harusnya Kuasa hukumnya itu saja Yang senior yang datang ke pengadilan Ya, mau adu argumentasi di meja hijau di pengadilan Gitu Jadi, itu satu Kedua, saya menghargai wanita Yang memang Lebih tua dari saya Kenapa saya bilang lebih tua dari saya Ya, karena pada saat Mena Ulang tahun ke-50 Ya, di Kemang Itu saya hadir Nah, ada dokumentasi Jadi, saya menghargai dia sebagai Orang yang lebih tua dari sana Dan saya lihat Dia sedang mengalami Apa namanya Emosional yang tidak stabil Karena menghadapi Persoalan Dalam rumah tangganya Sehingga saya berpikir Tidak perlu saya Terlalu banyak Melayani atau menanggapi Apa Hal-hal yang dipertanyakan oleh Vena Ditanya soal surat kuasa Saya jawab Saya itu jelas-jelas sudah diunjuk resmi Oleh Peri Rawat Untuk menjadi kuasa hukumnya Bukan di kasus KDRT Tapi di kasus Ya, atau di Apa namanya Sebagai pengohon Untuk talak cerai Dan pasti saya punya surat kuasa Kenapa? Karena saya sudah bersidang Dua kali sidang Surat kuasa saya sudah diperiksa Sama Majelis Hakim Ya Ijin praktek saya Sebagai anggota Organisasi advokat Sudah diperiksa Ya Dan berita acara sumpah saya Selaku seorang advokat Sudah diperiksa Artinya Kata siapa saya Saya tidak memiliki surat kuasa Sebagai kuasa hukumnya Feri Gitu loh Itu Itu saya bilang Sangat-sangat Keji ya Kalau ada orang memfitnah saya Saya gak punya surat kuasa lah Saya ngomong di media Gak mungkin lah Saya ngomong di media Kalau saya gak punya surat kuasa Gitu Banyak yang menanggapi Kenapa saat hari hak itu Gak abang tunjukin Karena itu permintaan dari beliau Kenapa? Seperi hal surat kuasa Yang resmi Surat kuasa resminya kan Sudah diberikan di pengadilan Ya Sudah di stempel Di legalisasi Sudah diberikan ke majelis hati Lalu Apa lagi yang dipertanyakan Kayaknya tahu deh Semua orang Saya pengacaranya Feri Bukan kasus KDRT Tapi untuk Menggugat Atau mengajukan permohonan Cerai talak Semua orang juga tahu Saat itu lo memberikan Penjelasan demikian juga? Ya Memberikan penjelasan yang demikian juga Saat itu Tadi kemarin kan saya sentikkan dia Jelas Surat kuasa ada Terus selalu dipertanyakan Apakah ini surat benar dari Feri? Kok gak ada matrenya? Saya bilang lagi Namanya orang sedang dalam Sel tahanan koda Jawa Timur Kan gak mungkin dia Ijin keluar hanya untuk Beli matren Mempel Pesetan-tahan Gitu loh Jadi Sudahlah Gak perlu Meledek-ledek saya Ya Ini saja Atau Tandapi saja Persidangan Gak perlu lagi Kayak anak kecil ya Kalau saya bilang Pengacara itu Datang juga enggak Sudah dua kali sidang Datang juga enggak Bahkan cincin berliang yang besar aja Saya enggak liat Enggak ngongol gitu Jadi saya rasa udahlah Fokus aja Sama-sama Apa yang sedang berjalan Bang Artinya Kagat juga gak sih bang Melihat Fena yang kemarin Begitu berani Artinya Mempertanyakan ke abang Secara langsung kan Biasa kan Gini Ini justru Apa namanya Sejarah ya Sejarah yang Kalau buat kami Kemarin Banyak para Advokat senior Ya Dan pengacara yang Menghubungi saya Artinya disini Sangat Sangat Ironis Ketika seorang Pengacara senior Yang katanya Katanya Hebat Ya Membriefing Kliennya Ya Membriefing kliennya Atau mengarahkan kliennya Untuk berhadapan dengan kami Selaku kuasa hukum Atau pengacara Jelas-jelas itu Tidak boleh Tidak boleh Dan saya pun Tidak boleh Terlalu menanggapi Vena berlebihan Karena dia klien Daripada Ada pengacaranya Tidak boleh Saya bisa kena pelanggaran Kode etik Kemarin Petinggi-petinggi Di Pradi Juga sudah Telepon saya Sunan sudah benar Tidak melayani Vena Karena Vena itu Punya kuasa hukum Harusnya kuasa hukum Berhadapan dengan saya Artinya Jadi langkahnya saya Diam kemarin Tidak banyak bicara Itu sudah Tepat Artinya Abang mengharapkan Berhadapan langsung Dengan kuasa hukumnya Bahwa Hutman Paris Di pengadilan Dari awal kan seperti itu Tapi dengan Berjuta-juta alasan Tidak pernah ada Seperti saya bilang Cuma Apa ya Isilahnya Suaranya aja Yang kedengaran Kalau lagi press conference Begini Begitu-begitu Tapi pada saat sidang Pertama Sidang kedua Cincin berlian Yang kedeknya pun Tidak nampak Itu Bang kemarin Bang Wakban juga menanggap